Seorang korban gigitan anjing gila di Sika, Nusa Tenggara Timur tak bisa mendapatkan perawatan dan harus pulang ke rumah. Pihak rumah sakit menolaknya karena stok vaksin anti rabies kosong. Nasib malang harus dialami Saferius Mboe, seorang pemuda Dusun Lei, Desa Tuanggeo, Pulau Palue, Kecamatan Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Saat dirujuk rumah sakit, TC Hiller mau mere karena digigit anjing gila, ia malah disuruh pulang ke rumah oleh pihak rumah sakit. Pasalnya stok vaksin anti rabies kosong hingga rumah sakit tak bisa melayani pengobatan maupun pemeriksaan kesehatan pasien rabies. Albert Rulo, keluarga korban, mengaku cewa dengan pihak rumah sakit yang tak memberikan tindakan medis sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Apalagi karena korban merupakan pasien di tengah status kejadian luar biasa rabies di Sika. Tidak dirawat, itu yang saya agak kecewa. Karena begini, seharusnya dalam SOP-nya, itu orang kesehatan kan bukan hanya mengobati, tetapi juga bagaimana perawatan terhadap pasien. Kan harus menjadi tanggung jawab orang kesehatan. Jadi, keluarga kecewa karena ini mereka sudah tahu bahwa ini pasien ini rabies ya, ini sudah dikeluarkan oleh pemerintah Sika bahwa ini KLB. Dan ini harus penanganannya harus lebih intensif. Jadi, kenapa kok cuma harus menunggu vaksin saja, sementara pasien tidak dirawat. Sementara itu, pejabat Bupati Sika, Alvin Pareira, mengaku belum mendapatkan laporan tentang kejadian yang dialami korban. Saya belum mendapatkan info, itu kan belum ada laporan dari Ibu Direktur. Nanti saya akan coba tindak lanjutin, kepastian daripada pemulangan dari pasien ini. Tapi kondisi stok vaksin hingga hari ini untuk kepotensi Sika masih kosong atau seperti apa? Kita menunggu yang dari Kupang kemarin. Mudah-mudahan besok atau lusa, desa tiba. Kurang lebih 300. Saat ini korban menginap sementara di rumah kerabat di kelurahan kota Uneng dengan kondisi fisik lemah. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Taufik Koban, TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!